Terus yang ketiga masalah kesunatan jama'ah dan tidak, ini kalau terang lebih betul Menurut hukum VG, tahajud itu jelas gak disunatkan jama'ah Witir juga gak disunatkan jama'ah Tapi semua ulama yang bilang tidak disunatkan itu gak ada yang memfatwakan hak batal kalau berjama'ah Jadi tidak ada yang bilang dikatakan batal kalau jama'ah Cuma tidak disunatkan jama'ah Tapi Rasulullah itu pernah main di salah satu sohabat di waktu duha Sohabat itu sakit Ingin ngundang Rasulullah kepingin dalem ini dikenangan natih dinggi sholat cinten Ternyata Rasulullah ketika sholat Anak-anak dan istrinya yang sakit tadi Ikut jama'ah dan nabi membiarkan Bahkan nabi sempat ngatur sohab Padahal itu satu bentuk sholat yang Kategorinya gak disunatkan apa? Jama'ah Itu makanya memenawi bilang sholat-sholat yang gak disunatkan jama'ah itu masih boleh jama'ah Seperti witir duha Kulopi ambak pribadi belum pernah tahajud jama'ah sama istri saya Kulopi ambak jarang tahajud Tapi memang saya beritahu kalau sholat-sholat yang kesunatannya itu gak jama'ah Sebaiknya jangan dipaksakan jama'ah Karena kadang fadilahnya disiron Kulopi ambaknya seperti sodakoh Kalau zakat wajib itu sebaiknya diumumkan Supaya orang tahu bahwa dia sudah melakukan kewajiban Tapi kalau zakat gak wajib sebaiknya shiron Sebaiknya rahasi ya Begitukah sholat Jama'ah itu kenapa baik di sholat fardu Karena kalau yang tidak jama'ah kan dikira dia ada sholat Makanya kesunatannya sholat fardu Tapi selalu potensi riak sum'ah pamer itu ada Sehingga ada sholat-sholat yang dari awal didesen Supaya gak kelihatan orang Yaitu sholat gak usah berjama'ah Terus baik di rumah Semua ulama ejma'ah sholat sun'ah itu Baik di rumah apa di medjid Di rumah Di rumah, di dalam kamar sama di kamar tamu Ruang tamu baik di dalam kamar Bahkan Nabi nyebut sholat fiko ibaytiha Di kamar paling dalam Nah bagaimana mungkin sholat yang sudah disensiron begini Misalnya kayak tahajud Di sun'ah no bengi-bengi benda wongroh Di sun'ah no ningjiru kamar benda wongraro Jibule Jama'ah kan jadi aneh kan Tapi kayak nentang ya goblok Ngombrang apa ya kau mau nentang Ya tapi aku yang ternanan ya goblok Di rumah rasunah Nabi Gitu paham Maksudnya ngombrang takok itu Yang nentang takoknya kok ngubang-ngubang Namanya aku mau ngalim Jadi bingung Bingungnya itu mergakil mune Orang kok koyok bingung Yang terakhir Yang masalah kefiah yang tidak diterima Apakah boleh witir hanya satu rokaat Jawabannya sama syafi'i Naam boleh witir hanya satu rokaat Satu sekolah di barisak seringnya witir hanya satu rokaat Yorana dasi rana gurini hanya satu rokaat Itu witir sejati Waktunya witir apa sejati Mereka orang nganggung tolong rokaat yang dua kan Masalah kan Ada nyicil apa Nyicil apa? Witir Jadi kalau tak kali Kenapa nak witir sitok? Lah aku nganggung witir modal biya Waktunya orang sejati Sejati Waktunya witir apa sitok Itu si Dina Usman Itu sahabat terkenal Mereka mau nanti witir apa sitok Ini sarokat Tapi aja tak kok Yang di wajah Quran Hatam Jadi sarokat hatam Ini wajah Quran Nama hatam Jadi Saat roh birokaten Khutama fi hal kur'an Jadi Sarokat hatapi Hatam Quran Itu si Dina Sinten Usman Alasan Imam Shafi Nabi tahu witir Nganggung tolong rokaat Soal Imam Shafi itu gak mungkin Sing witir tetap sing guri sitok Mergo sing loro tetap sholat Mustaqillatun sholat sing sendi Mereka mulai saat ini Sampai anak mulai Solu sunatan Minalwiti rokaat Ini jam rahmat Pokoknya sholat itu jam Alhamdulillah Karena Secara fakir Bagaimana mungkin Sholat yang sudah disalami Sudah disalami Punya status kan Sholat Saya gantung Sholat setelahnya Lalu gunanya Sholat menutup itu apa Assalamualaikum Sementara Agustin ini masih ada Disalami Mereka menutup Sholatnya Mereka menutup itu Buka Mereka menutup itu Malam hari fitnah Aduh bantan-bantan Berkoronopo Sholat Diku lama Macem-macem Sampai jumpa di video selanjutnya